Oke Jo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel si Bejojada Oke, di video sebelumnya kalian sudah belajar apa itu SPL DV Gitu kan, pengertiannya seperti apa, sekarang penyelesaiannya Insya Allah juga gak susah Oke, perhatikan, apa SPL DV itu? Betul, sepeledef ya Sistem persamaan linear 2 variable Ingat, karena sistem persamaan linear 2 variable atau persamaan linear 2 variable itu sebenarnya adalah garis Jadi nanti penyelesaian dari SPL DV ini bisa pakai garis atau pakai grafik Gitu ya, oke Cara yang pertama kita akan selesaikan pakai grafik Ada 3 cara nanti, ada grafik, ada eliminasi, ada susi-susi Subti itu, subti itu sih gitu ya Oke, cara yang pertama dulu pakai grafik Secara prakteknya sebenarnya agak sedikit repot kalau di cara grafik ini Karena harus ada gambarnya dan kalian harus bener-bener presisi menggambarnya Biasanya kalau di sekolah-sekolah kalian disarankan menggambar pakai buku yang kotak-kotak itu Gitu ya, atau buku streaming Sekarang kita kasih contoh deh langsung Ini ada dua persamaan linear Atau ini ada sistem persamaan linear Pertanyaannya adalah Berapakah sih nilai X-nya dan berapakah nilai Y-nya Saya yakin kalau pakai persamaan ini kita kerjakan pakai substitusi atau pakai eliminasi cepat banget nih Saya cerit, saya langsung ketemu jawabannya ya Dilihat aja langsung ketemu jawabannya Tapi disini kita akan praktek bagaimana menggunakan metode grafik Gitu ya Oke Kita bukan masalah cepat-cepatnya Tapi kita paham masalah metodenya Oke Oke yuk Pertama gini Jo Kita punya dua persamaan X tambah Y sama dengan 2 X min Y sama dengan 4 Gitu ya Oke Disini saya tulis dua persamaan itu X tambah Y sama dengan 2 X min Y sama dengan 4 Ini ada X, ada Y, ada Y Maksudnya gimana sih Maksudnya gini Sebenarnya bebas sih Kita akan pilih angka-angka berapa saja bebas Yang penting nanti kita akan susun angka-angka disini Sehingga menimbulkan titik-titik Ya Contohnya nih Saya mulai angkanya dari 0 X nya itu diganti 0 Saat X nya diganti 0 Kepersamaan ini nih Yang atas atau yang ini Saat X nya diganti 0 Ini kan 0 nih Berarti nilai Y nya berapa Nilai Y nya Yaduh 2 Oh berarti Y nya itu 2 Nah gitu aja maksudnya Oke Kalau disini Nah kalau X nya diganti 0 X nya diganti 0 0 Berarti min Y sama dengan 4 Min Y sama dengan 4 Berarti Y nya min 4 Betul Nah gitu maksudnya Ya Itu yang pertama Yang kedua 1 Nah Gitu ya Kalau X nya 1 X nya 1 X nya ganti 1 Berarti ini 1 Tambah Y sama dengan 2 Berarti yang berapa 1 Karena 1 tambah 1 Hasilnya 2 Oh berarti Y disini 1 Paham ya Seperti sini ya Ini X nya 1 1 Dikurangin Y sama dengan 4 Berarti Y nya berapa Coba Min T Min 3 Sama aja 1 3 Ya Yaitu min Y sama dengan 4 Kurangin 1 3 Berarti nanti Min Y sama dengan 3 Y nya min T Min 3 Nah Ngerti gak tuh Ngerti ya Oke lanjut Yang ini 2 X nya dengan 2 X nya 2 Berarti 2 Ditambah Y sama dengan 2 Berarti Y nya berapa 0 Betul Kalau ini Y nya 2 Y nya 2 X nya 2 2 X min Y Sama dengan 4 X nya 2 2 Kurangin Y Sama dengan berapa 4 Berarti min Y Sama dengan Raja keser tuh 4 Kurangin Y 2 2 Nah Min Y sama dengan 2 Berarti Y nya min 2 Min 2 Sebenarnya kalau kalian nanti Gampang nih Turun nih Oh ya gak pasangannya turun Sebenarnya kalau udah ketemu Turun seperti itu Kalian bisa tinggal Melanjutin tuh 0 1 2 Ini 2 1 0 Kurut kan 2 1 0 Ini Min 4 Min 3 Min 2 Ini sebenarnya Kalau liat polanya Kalian udah ketemu Kalau ini 3 Nanti kita cari 3 Atau liat polanya Ini kan 2 1 0 Berarti disini Min 1 Min 1 Turun terus ya Min 1 Polanya tuh Nah gitu Ini juga Min 4 Min 3 Min 2 Min 1 Juga Nah gitu ya Ya Mau sampai sini boleh Mau dilanjutin boleh Lanjutin X nya 4 Ini liat polanya 2 1 0 Min 1 Ini naik Jadi Min 2 Min 2 Min 4 Min 3 Min 1 Min 2 Min 1 Berarti disini 0 Ini polanya Angkanya turun Jadi polanya Angkanya naik Kalau kalian perhatikan Jo Disini ada Nilai X nya Sesuatu Dan Y nya sama Lihat nih Ini X nya 3 Disini Y nya Min 1 Disini juga Y nya Min 1 Berarti 3 Min 1 Berarti disitulah Nanti sebenarnya Titik potongnya itu Coba kalau digambar Gimana Gitu ya Nah Pelan-pelan aja Jo Coba kalau kita gambar Gimana Oke Titik-titiknya kita hitung Yang pertama dulu Yang ini Ini 0 X nya Y nya 1 Berarti Eh Y nya 2 Berarti 0,2 0,2 itu dimana Misalnya ini angka Angka 1 2 3 4 5 Gitu ya Ini angka 1 2 3 4 Ini berarti Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Sini Min 1 Min 1 Min 2 Min 3 Min 4 Oke Yang pertama Titiknya berapa tadi 0,2 X nya 0 Y nya 2 X nya 0 Y nya 2 Apat disini Jo Nah Pertama Inilah 0,2 Lagi Yang ini 1,1 X nya 1 Y nya 1 Apat disini X nya 1 Y nya 1 Apat disini Kurang lebih Nah Gitu Jo Oke ya Lanjut Sini 2,0 X nya 2 Y nya 0 X nya 2 Disini Y nya 0 Apat disini Nah Gitu Jo Ya Lanjut Yang sini 3,1 X nya 3 Y nya 1 Ini 1 X nya 3 Disini Oh Berarti disini Titiknya kurang lebih Nah Gitu ya Lanjutin boleh Gak juga gak apa-apa Kalau lanjutin 4 4,2 Ini 4 Y nya 2 Disini kurang lebih Nah Gitu Jo Jadi kalau dibikin garis Bikin garis Ketemulah garisnya Mana Ini kan Ini bentuk garis nih Jo Kalau gak pas Dianggap aja pas ya Ini Ini garisnya Jo Sip Nah ini kita gedein deh Biar pas Oke Itu dia Berarti ya Sampai sini ya Lanjut 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 Ini 0 Ini min 4 Berarti 0, min 4 Ini 0 X nya min 4 Disini tuh Nah Disini Berarti Diktik lah 0, min 4 Nah Lanjut 1, berapa ini Min 3 1 X nya Min 3 disini nih Berarti 1, min 3 tuh disini Nah gitu ya Berarti 1, min 3 Lanjut Berapa lagi nih 2, min 2 2, min 2 gimana nih kira-kira Disini 2, disini min 2 Disini adalah 2, min 2 Nah gitu ya 2, min 2 Terus berikutnya nih 3, min 1 3, min 1 mana Ya ini 3, min 1 Ya kan 3, min 1 Yang terakhir 4, 0 4, 0 Berarti disini Ah gitu ya Jadi kalau kita hubungkan pakai garis Ketemulah garis lurus juga Juh Gini ya Nah gitu Juh Dan titik potongnya Ternyata ketemu Titik potongnya Kita ketemu nih Mana titik potongnya Ya ini dia Ah Nah itu berapa 3, 1 Ya Nih titik potongnya Jadi inilah nanti yang disebut HPnya Atau himpunan penyelesaiannya Yaitu 3, min 1 Selesai Itulah metode grafik Kok mas repot ya Iya Nah emang metode grafik itu cenderung lebih repot dari Eliminasi atau Nah substitusi Tetapi minimal kalian tahu konsepnya Oh metode grafik seperti itu Gitu ya Oke Juh ya Jadi HPnya itu 3, min 1 Jadi sebenarnya garis yang tadi tuh Yang garis yang mana Yang ini Ini itu adalah garis dari persamaan yang atas Yaitu X tambah Y sama dengan 2 Nah gitu kan ya Sedangkan garis yang ini nih Ini adalah garis yang bawah Apa tadi X min Y sama dengan 4 X min Y sama dengan 4 Selesai dah Ini HPnya ini Gitu ya Maksudnya Seperti itu Juh Oke gampang Gampang Oke Kurang lebih seperti itu Untuk materi apa ini Penyelesaian SPLDV Berdasarkan atau dengan metode Grafik Atau dengan cara grafiknya Oke selanjutnya akan ada cara Yang lainnya Oke Tetap stay tune di Channelnya si Bejojada Jangan lupa subscribe Oke See you Bye bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video